Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat bertemu kembali melalui Hikmat Pagi pada hari ini, Jumat 18 September 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa lebih dahulu. Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah hari baru bagi kami pada hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, sebentar kami tidak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, mohon Tuhan curahkan roh hudus untuk mempukan kami supaya bisa memahami dan mengertiakan firman itu dan mampukan pula untuk kami boleh melakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema renungan penjaga anak muda. Bacaan diambil dari Masmur 119, ayat yang ke-9 sampai 16. Saya akan membacakan ayat yang ke-9 saja. Masmur 119, ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. D.L. Moody merupakan seorang pengkotbah besar di abad ke-19. Ia lahir pada tanggal 5 Februari 1837. Masa kecilnya terbilang sulit karena ia memiliki banyak saudara dan kehilangan ayahnya di usia 4 tahun. Sehingga ia tidak memiliki kesempatan belajar di sekolah hingga jenjang yang tinggi. Namun Moody memiliki cita-cita untuk menjadi orang kaya. Ia meninggalkan rumahnya saat berusia 17 tahun untuk bekerja kepada pamannya seorang pedagang sepatu. Sesampainya di kota Boston, pamannya mendorong Moody untuk mengikuti sekolah minggu. Dimana para guru menantang setiap remaja untuk mempercayai Kristus sebagai pengampun dosa. Hal tersebut rupanya membuka jalan bagi perubahan hidup Moody. Selama bekerja sebagai pedagang sepatu, ia selalu memiliki waktu untuk mengantar anak-anak pergi ke sekolah minggu. Suatu kali Moody diminta untuk menemani seorang guru yang bernama Hibbert dan membantunya di dalam pelayanan kunjungan ke rumah-rumah. Meskipun sakit-sakitan, Hibbert bertekad memenangkan jiwa setiap murid putri di kelasnya bagi Kristus sebelum dirinya meninggal dunia. Pelayanan Hibbert dan pertobatan anak-anak perempuan bagi Kristus sangat berpengaruh besar bagi Moody. Maka ia berhenti menjual sepatu dan melayani Kristus sepenuh waktu. Tuhan memilih dan memperlengkapi D.L. Moody dengan dorongan serta proses pelayanan yang alami namun berdampak luar biasa. Semuanya bermula dari didikan yang mengarahkannya untuk mencintai jiwa-jiwa dan membawanya kepada Kristus. Demikian juga dengan anak-anak muda Kristen hari ini. Mereka sangat membutuhkan dorongan dan didikan untuk mengarahkan hatinya kepada Kristus. Mereka perlu diarahkan untuk memiliki keputusan mengikuti Kristus dan komitmen untuk hidup kudus di dalam Kristus. Di tengah tantangan zaman ini, anak-anak muda gereja wajib diberi perhatian dan fasilitas untuk membangun serta mengembangkan kehidupan rohaninya. Pertanyaannya adalah apakah generasi yang lebih tua bersedia mendidik kaum muda, generasi muda, secara khusus generasi muda gereja Kristen Indonesia Karang Saru untuk memiliki hati dan komitmen memberi diri serta melayani berdasar kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami merindukan generasi muda kami adalah pribadi-pribadi yang betul-betul mencintai Engkau ya Tuhan. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi hidupnya. Dan Tuhan akan bantu supaya mereka boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, di jalan-Mu ya Tuhan, di tengah segala tantangan zaman ini. Dan karuniakan kepada kami, generasi yang lebih tua, untuk boleh memiliki hati yang mengasihi generasi muda kami, secara khusus generasi muda yang ada di gereja Kristen Indonesia Karang Saru. Untuk boleh bersama-sama mengantar mereka, mengarahkan hati mereka, pandang mereka hanya kepada Tuhan saja. Dan sedari mudah mereka boleh mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan semakin mudah untuk diproses, dibentuk sehingga semakin indah di hadapan Tuhan dan sesama. Menjadi kesaksian yang harum bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pagi.